Intro Pemirsa begitu banyak informasi yang kita dengar atau kita baca dari berbagai media yang menyebutkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita tangani secara cepat dan sigap. Nah ada tiga hal, yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan transfusi darah, yang kedua adalah perbaikan gisi buruk, dan ketiga adalah penanganan medis secara cepat. Nah sekarang saya sudah ada di kawasan Jawa Tau Utara dan akan bertanya kepada sebagian orang mana menurut mereka satu hal yang paling mendesak yang perlu ditangani secara cepat. Pak mau nanya-nanya dulu Pak, boleh? Boleh, sebentar aja. Nanya-nanya boleh ya, sebentar aja. Ini kan kita mau survei kecil-kecilan, ini ada tiga hal yang kita coba survei mbak. Yang pertama transfusi darah, gisi buruk, sama penanganan medis secara cepat. Hal mana yang paling penting yang harus ditangani secara cepat, kalau enggak untuk mengidari jatuhnya korban? Penanganan medis secara cepat. Kayaknya gisi buruk nih. Tempusi darah. Penanganan medis. Alasannya? Ya supaya berobatnya lebih gampang. Gisi buruk karena tidak kemampuannya. Penanganan medis secara cepat. Biaya sih biasanya ya harus bayar administrasi apa-apa, padahal dia harus ditangani secara cepat. Penanganan medis cepat. Mencegahkan penyakit di bawah. Gisi buruk. Di daerah-daerah terpencil itu masih banyak yang kurang tertangani dengan baik. Ya Pak Mirsa, dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan, ternyata ada beragam pendapat dari masyarakat terkait persoalan kesehatan mendesak yang harus segera ditangani. Dan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan terkait kebutuhan transfusi darah, saya mendatangi rumah dari seseorang yang hidupnya sangat tergantung dengan transfusi darah. Pemirsa, Ivan ini salah satu pasien yang bisa dikatakan mengidap penyakit alasemia ya. Sejak usia berapa, Ivan? Lima tahun. Lima tahun sehingga sejak dari usia lima hingga sekarang, usia? Tiga bulan, tiga duaan. Tiga puluh dua tahun, kurang lebih harus terus melakukan transfusi darah begitu ya? Iya. Nah kalau boleh tahu tuh transfusi darahnya seminggu sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekarang, bagaimana sih, Ivan sebenarnya? Aku sebetulnya antara sebulan sampai dua bulanan. Cuma kemarin sejak tahun 2017 Juni itu di Tepungka ada seleksi donor, ada antibody C-nya. Jadi sekarang ini darahnya, setiap kontrol ke dokter, permintaan belum tentu besoknya dapat. Yang rata-rata biasanya yang telah saya milahin, besokannya langsung transfusi pasti ada darahnya. Kalau saya diseleksi dulu jadinya bisa kadang besoknya langsung dapat, pernah sampai seminggu atau paling lama 15 hari sih. Ya, Ivan adalah salah satu contoh di mana seseorang hidupnya sangat bergantung dengan kebutuhan transfusi darah secara berkalah. Nah tidak hanya Ivan, pemirsa, ada situasi atau kondisi darurat yang mengharusnya seseorang membutuhkan transfusi darah secara cepat. Dan beruntung ada orang-orang yang begitu baik hati, siaga menolong sesama. Mereka bukanlah saudara atau keluarga si pasien, tapi mereka dengan tulus dan ikhlas mau membantu dan menolong sesama. Untuk itu topik kita kali ini di Michael Cara Luar Biasa adalah siaga menolong sesama. Dan era sumber saya yang pertama adalah seseorang yang kerap dijuluki Ratu Darah. Bantu saya berikan tepuk tangan meriah untuk Valencia Mika Randa. Sekali lagi buat Valencia Mika Randa, ini biasanya disapa dengan Kak Sili. Kenapa tuh sapanya Kak Sili? Enggak, karena dulu aku kan bikin blog namanya SiliStupidLife.com. Maunya, no apa ya, biar orang gak tau gitu. Tapi ternyata setelah bikin kegiatan sosial, ternyata jadi dikenal orang. Bukan Valencia Mika Randa, tapi justru Kak Sili. Kak Sili-nya yang dikenal. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, tapi kita ingin ajak pemirsa dan juga penonton di studio untuk melihat bagaimana keseharian dari Kak Sili. Ini dia. Oh, ini donor pengabdian, jadi terus-terusan ya. Inilah bentuk pengabdian Valencia Mika Randa atau yang sering dipanggil Kak Sili kepada masyarakat. Perempuan asal Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, kelahiran 23 Oktober 1972 ini, menjadi penghubung orang yang membutuhkan darah dengan para pendonor darah. Karena gerakan sosialnya yang bernama Blood for Life inilah, Sili mendapat penghargaan Google Web Hero 2011. Bergerak sejak tahun 2009 lewat sosial media, Blood for Life menerima laporan kebutuhan darah dari masyarakat. Dan layaknya instalasi gawat darurat, Sili menyiagakan 18 admin selama 24 jam. Alhasil, Sili dan timnya sudah bisa membantu kebutuhan darah sebanyak 300 sampai 600 kantong dalam sebulan. Ya mungkin orang penasaran adalah kenapa dijuluki ratu darah. Bukan vampir kan ya? Bukan. Tapi kenapa nih? Ada korelasinya pasti dengan ratu darah. Iya, karena mungkin ya waktu itu kan saya ada bantu orang-orang yang cari darah. Ibu saya dulu kanker, cuci darah dua hari sekali, cari darah itu bisa berhari-hari gitu. Jadi waktu tahun itu saya bikin Blood for Life karena saya merasa saya harus bikin sesuatu. Lewat sosial media? Lewat sosial media. Karena di Indonesia ini siapa yang gak punya sosial media? Everybody connected in sosial media. Berarti kalau gitu seberapa efektif sebenarnya postingan di sosial media ini? Sangat efektif, apalagi orang Indonesia ini sebenarnya rindu untuk berbuat baik. Dalam diri setiap orang selalu ada kerinduan untuk jadi pahlawan kan? Nah ini berkat kejelian dari Kak Sili ini untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan sosial media untuk saling membantu begitu ya. Antara darah yang satu yang didonorkan untuk membantu orang lain yang butuh dengan darah ya. Kita ajak pemirsa dan juga penonton untuk melihat video berikut ini. Ini menargetkan 4 juta kantong darah setiap tahun, namun realisasinya terkendalam kurangnya jumlah pendonor. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menikmati. Selamat 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 menikmati.